bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada channel ini dalam kesempatan ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan selisih kuadrat seperti tanpa kuadrat layar soal kita kali ini adalah 2023 kuadrat dikurang 2022 kuadrat yang mana pilihannya ada A-1 B-1 C min 4045 dan D 4045 seperti tadi soal ini merupakan selisih kuadrat jadi kita akan coba dulu mengerjakannya dengan rumus selisih kuadrat apa itu selisih kuadratnya kita buat aja dulu permisalannya sebagai A kuadrat dikurang B kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat ini menghasilkan penjabarannya yaitu A ditambah B dikali A dikurang B ini yang perlu diingat untuk selisih kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B yang mana yang mana pada soal kali ini adalah A nya itu 2023 ya 2023 dan B nya itu adalah 2022 oke sehingga kita masukkan saja kepada persamaan tersebut ya persamaan tersebut yaitu A ditambah B dikali A dikurang B ya A nya berapa tadi 2023 2023 2023 2023 ditambah 2022 dikali dengan A nya 2023 2023 dikurang 2022 ya ini dia sama dengan 2023 ditambah 2022 itu hasilnya 4045 ya kita kalikan dengan 2023 dikurang 2022 itu hasilnya 1 ya sehingga 4045 dikali 1 hasilnya 4045 ya inilah dia jawabannya dari soal kita 2023 kuadrat dikurang 2022 kuadrat hasilnya adalah 4045 kita lihat optionnya yaitu D ya jawabannya adalah D semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh